Turis asing kembali berulah di Bali. Yang terbaru, seorang bule asal Jerman tiba-tiba menganiaya seorang pengendara motor. Tak hanya itu, pelaku penganiayaan juga sempat merusak sebuah vila. Entah apa yang memicu turis asing ini melakukan tindak penganiayaan di jalanan di Denpasar, Bali. Di tengah kondisi jalan yang ramai, tiba-tiba ia berjalan ke jalan raya dan memberhentikan sebuah motor. Lalu melakukan penganiayaan ke pengembu di motor. Aksi bule ini pun membuat heboh media sosial. Tak lama setelah viral, polisi menangkap pelaku penganiayaan. Seorang turis berkebangsaan Jerman. Menurut polisi, sejak ditangkap, pelaku sering menunjukkan emosi yang tidak stabil karena memiliki masalah pribadi. Kita melihat 24 jam perilakunya, dia berubah-berubah. Jadi inilah yang menjadi motif ketika mungkin di jalan kemarin, dia itu, kita lihat CCTV, kita kursurin CCTV, makanya kita mengetahui ini. Jadi di Indomaret juga pada saat sebelum di ngeplak pengendara motor itu, dia ngambil minuman, enggak bayar. Satu buah minuman, enggak bayar. Nah itu. Sebelum ditangkap polisi, turis asal Jerman ini juga sempat dilaporkan pemilik villa karena melakukan pengurusakan dan pengancaman dengan senjata tajam terhadap karyawan villa. Pelaku pun terancam hukuman 10 tahun penjara tentang penyalahgunaan senjata tajam. Arianto Hotapea melaporkan dari Badung, Bali. Terima kasih telah menonton!